Jadi kalau kita berbicara kapal selam, itu manusianya yang ada di dalam itu manusia-manusia super, itu orang-orang pilihan. Sulit kita mencari orang-orang untuk ditempatkan di kapal selam. Jadi karena saking sulitnya mereka di sana, itu untuk struktur penggajian, penghitungan masa dinas, itu mereka dua kali dari kita kapal atas air. Jadi kalau saya sudah dinas dua tahun, kalau mereka sama-sama satu angkatan yang di situ, itu sudah empat tahun. Jadi betapa sulitnya kita mencari orang-orang kapal selam, jadi sudah memilih. Nah dengan adanya pilihan itu tentunya kita sudah bisa lihat bahwa kapal selam itu memang membutuhkan orang-orang seperti itu. Dengan demikian, kapal selam ini juga harus ada di dalam situasi atau kondisi yang prima setiap saat dia mau menyelam. Itu sudah mutlak itu. Kita tidak bisa main-main untuk kapal selam. Kalau kapal atas air, ya main-main dia ngapung-ngapung. Tapi kapal selam, begitu dia menyelam, begitu dia hilang kontak saja, itu sudah bingung nyarinya di mana. Oh dia itu didesain untuk menghilang kok. Nah jadi untuk mencari-nya kalau dia sudah hilang kan sulitnya bukan main. Nah. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.